Hai 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 para sahabat, menu kali ini telur ceploh kecap pedas. Menu ini sangat simple dan praktis. Yuk kita inti bahan-bahannya, check this out. Oke para sahabat, di video ini saya memakai 5 butir telur, kemudian iris-iris 4 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 6 buah cabai rawit. Untuk cabai rawitnya opsional aja ya, kalau mau lebih pedas boleh dikasih lebih banyak, atau nggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa kok. Info dasar untuk proses menggoreng telurnya. Pakai agak banyak minyak ya sahabat, supaya telurnya bisa mengembang. Terus minyaknya juga harus benar-benar panas ya, supaya si telur ini nggak lengket di wajan, jadi si telur ini nggak hancur deh pas saat di Bali. Kalau semua telur sudah digoreng, kita sisihkan sedikit minyak yang tadi ya. Lanjut, kita menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tadi. Jika para sahabat, ada bawang bombay juga bisa dipakai juga ya. Setelah si bawang sudah agak kecoklatan, kita kecilkan api. Dan masukkan 5 sendok makan kecap manis. Satu sendok teh garam. Satu sendok teh kaldu jamur. Diaduk-aduk sebentar. Lalu terakhir, masukkan telur ceklok tadi. Aduk hingga merata aja ya. Oke para sahabat, menu ini cocok disajikan dengan nasi hangat. Dan juga menu ini juga termasuk praktis loh. Karena hanya butuh waktu kira-kira 10-15 menitan aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!